Ambisi besar diusung Malut United, klub yang mengambil alih posisi putra Delta Sido Arjo untuk berkompetisi di Liga 2, 2023-2024. Bukan sekedar ingin langsung promosi ke Liga 1, Malut United juga ingin mengembalikan kebesaran nama Maluku Utara di kancah sepak bola nasional secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk merelaksasikan target itu adalah pembangunan stadion baru yang modern di Sovivi. Stadion itu sendiri diberi nama Malut United Arena, dan akan menggantikan stadion Kieraha di Ternate sebagai markas klub. Namun, Malut United tetap memperhatikan stadion Kieraha dengan bakal merenovasinya. Stadion Kieraha yang telah direnovasi nanti akan menjadi kandang sementara klub selama Malut United Arena masih dibangun. Pembangunan stadion di desa khusus Sovivi ini sudah ditandai dengan peletakan batu pertama pada hari Senin, sejumlah pejabat daerah sudah hadir dan berpartisipasi dalam stadion Malut United Arena. Malut United Arena direncanakan akan memiliki kapasitas 25.000 penonton. Dengan desain stadion modern, Malut United Arena juga akan memiliki lapangan latihan, mes pemain, bahkan ada pula rencana untuk membangun Akademi Sepak Bola bagi anak-anak Maluku Utara di Sovivi. Stadion ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare, yang semuanya sudah dibebaskan oleh PT Malut Maju Sejahtera sebagai badan usaha yang menaungi klub ini. Namun, ada sosok penting dibalik hadirnya Malut United, dia adalah David Glenn, seorang pencinta Sepak Bola yang berkecimpung di sektor pertambangan. Pemilik klub benar-benar ingin membangun klub Sepak Bola, segudang rencana disiapkan betul-betul, yang menurutnya tujuannya adalah memajukan Maluku. Dengan Malut United Arena, klub yang dimiliki David Glenn ini akan menjadi tim pertama yang punya stadion sendiri, klub-klub tanah air kebanyakan menyewa stadion milik pemerintah provinsi masing-masing. Menarik untuk disaksikan bagaimana perjalanan Malut United berkompetisi di Liga 2 mendatang, yang di mana mereka memiliki target promosi ke Liga 1. selamat menikmati.